Intro Assalamualaikum Wr. Wb Halo Premier Sarfah TV Saat ini saya tengah berada di lantai 2 gedung rektora Kampus Jakabarik, Wintraden, Patah, Kalembang Tepatnya pada Jumat 23 Agustus 2024 Dalam rangka kegiatan SODUS Asian Teachers Education Program Berikut ikutannya SODUS Asian Teachers Education Program Yang dilaksanakan langsung di ruang lantai 2 gedung rektorat Kampus Jakabarik, Wintraden, Patah, Kalembang Pada Jumat 23 Agustus 2024 Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Rektor 3 Direktur SIMU Thailand Direktur SIMOLEK Indonesia SIMU STEAM ID SIMOLEK Universitas 11 Maret Dan Universitas Ahmad Dahlan Para guru utusan dari SMA Sumatera Selatan Tekan Fakultas Tarbiah dan Keguruan Kepala Biro AUPK dan AAKK Serta seluruh jajaran Sivitas Akademika Wintraden, Patah, Kalembang Bermuda Simolek SIMULEK Simolek Pusatnya di Asia, Indonesia, Malaysia, Thailand, dan negara lainnya Di Indonesia ini Simolek Pusatnya di Asia, Indonesia Mereka ini didanai dari masing-masing negara, dan juga ada beberapa pandemik dari masing-masing negara. Program-program ini masuk kepada bagaimana seorang guru bisa mengajar muridnya dengan metode-metode terbaru. Apalagi saat ini, perkembangan umum-umum dan teknologi itu sangat besar sekali. Kalau guru tidak mengikuti perkembangan itu, maka guru akan ketinggalan zaman. Dr. Hamida MAG mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan metode belajar terbaru kepada para siswa maupun guru. Saudis Asian Teachers Education Program yang terdiri dari 11 negara di Asia Tenggara, harapannya guru dan mahasiswa dapat menguasai metode tersebut. Melihat perkembangan ilmu dan teknologi yang pesat, maka sangat diperlukan adanya kolaborasi antara Fakultas Ilmu Terbiah dan keguruan dengan Fakultas Sains dan Teknologi. Maka dari itu, program ini sangat mendukung untuk memberikan dampak yang positif bagi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang menuju unggul Asia Tenggara. Baik, terima kasih. Salam. Dampak daripada program SITEP ini yang kita rasakan melalui program Classroom Open Yesterday di beberapa tempat, di UNEQ, UNE, SUAD, dan hari ini kita di Raden Fatah. Pertama, mahasiswa menjadi lebih aktif dengan penerapan step approach. Tapi ini juga step yang penggunaan teknologi saya ingin. Bagaimana cara mengasarkan sains itu menjadi meaningful dan engaging. Jadi mahasiswa menjadi lebih aktif. Dusen-dusenya juga menjadi lebih kreatif. Tidak sekedar apa yang katakanlah sebajikan talk and talk, tapi sebenarnya memberikan aktivitas. Bagaimana menemukan konsep, menyamakan pendapat, dan seterusnya. So, the CTEP project of the Southeast Asia Teacher Education Program actually try to help strengthen the capacity of the teacher in utilizing more different experts of education. dan seterusnya. It's especially the STEM education, Science, Technology, Engineering, Mathematik, education for the whole Southeast Asia. This project is starting by the collaboration of four countries. Thailand, Indonesia, Cambodia, and also Kazakhstan, which is a lot of independent cultural citizens here, but it is part of this project. and we also involved some parties in Malaysia as well. We believe that this project, this program is very important and very significant in terms of bringing in resources that has been improved effectively around the world. but the problem of bringing in material from others part of the world into Southeast Asia and start this connection between the culture, between materials available, and the philosophy of Southeast Asia. So this project, we try to utilize the capacity of the teacher in Southeast Asia to ensure that all the techniques and approach will treat the culture of people in Southeast Asia will be adopted by the student, the teacher, and will be appreciated since all these are customized, globalized, perfectly. the information that I have provided I am the author of Mika Putri and crew of the staff I am the host of Napa TV I am the host of Napa TV Thank you very much. Thank you very much.